Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sikin Deni NIM 0818 1077 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Dotsita Angkatan 2018, Institut Teknologi Kalimantan Dalam video kali ini, saya akan mengidentifikasi kawasan perumahan dan permukiman yang ada pada Jalan Angsofa Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Jalan Angsofa berada di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota dengan panjang 148 meter Jalan Angsofa merupakan jalan lingkungan dengan lebar 4 sampai dengan 5 meter dengan perkerasan jalan berupa asfal Kepadatan bangunan itu 0% dan ketinggian bangunan 1 sampai dengan 2 lantai Jalan Angsofa menggunakan jaringan drenase terbuka dengan lebar 100 cm dan kedalaman 120 cm Masyarakat setempat menggunakan jaringan listrik 100% dari PLN Untuk jaringan air bersih, masyarakat Angsofa 100% menggunakan PDAM Untuk jaringan persampahan pada Jalan Angsofa ini sangat baik di mana bisa kita lihat sendiri di sini setiap rumah itu memiliki wadah tempat sampah yang berada di depan rumahnya masing-masing dengan bentuk yang berbeda Untuk sarana keamanannya, masyarakat Angsofa itu 100% menggunakan pagar sebagai sarana keamanannya Untuk beberapa rumah lainnya, masyarakat Angsofa juga menggunakan CCTV sebagai sarana keamanan tambahan Bangunan pada Jalan Angsofa ini merupakan bangunan permanen di mana setiap rumah memiliki ruang terbuka hijau yaitu pada setiap halaman rumah memiliki perkarangan Pada Jalan Angsofa terdapat sarana peribadatan yaitu Masjid Al Musyawarah di mana masjid ini sangat baik, fasilitasnya lengkap, ada CCTV-nya dan aktif digunakan untuk sholat lima waktu dan sholat jumat Kemudian untuk sarana perdagangan pada Jalan Angsofa itu terdapat satu warung sembako Kemudian untuk jasanya terdapat satu tempat terapi saraf Mohon maaf Pak, bisa saya tahu nama Bapak siapa? En Oh iya Pak, disini saya mau tanya apakah disini pernah diperbaiki jalannya? Tidak pernah, disini perbaiki Oh tidak pernah ya? Untuk perbaikan drenase? Tidak ada, dulu pernah rapat-rapat kan tapi tidak dilaksanakan drenasinya Jadi kalau hujan banjir ya Pak? Bagian Oke sekian dari video kali ini, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb